Intro Jumpa lagi bersama saya di Regias Oficial Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Menikah dan Selibat adalah Ajaran Yesus Pada seri pertama ini Untuk menjawab tuduhan bahwa Gereja Katolik melarang orang menikah Dan semoga penjelasan ini berguna dan bermanfaat Yang pertama Kita akan melihat tentang kekeliruan mendasar dari para penuduh Kekeliruan pertama adalah mereka mengira Bahwa selibat merupakan dogma atau doktrin Bagian dari iman yang sentral dan tidak dapat diubah Yang dipercayai oleh umat Katolik Berasal dari Yesus dan para rasul Jadi kesalahan pertama adalah mereka Mengira bahwa Selibat adalah atau tidak menikah Bagi para pastor adalah sebuah dogma atau doktrin Akibatnya mereka selalu merujuk Ayat Markus 1 ayat 30 Bahwa rasul Petrus menikah Maka menurut mereka Seharusnya selibat Tidak ada Dan selibat itu menurut mereka Adalah ciptaan gereja Katolik Selanjutnya Bagian Kedua dari kekeliruan para penuduh adalah Mereka tidak mengetahui bahwa Ada sebagian imam atau pastor Di gereja-gereja timur Atau gereja Katolik Timur Dan ortodoks Yang menikah Imam yang sudah menikah Bila menjadi duda Tidak boleh menikah Itu aturan dalam gereja-gereja timur Sementara itu Disiplin kuno gereja timur Gereja Katolik Timur Dan ortodoks Selalu memilih uskup Dari para biarawan Yang selibat atau tidak menikah Selanjutnya Yang ketiga Mereka tidak mengetahui bahwa Selibat Dikukuhkan sejak awal abad pertengahan Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa Selibat telah dikukuhkan Sejak awal abad pertengahan Meskipun demikian bukan berarti Tidak ada dasar dari kitab suci Nah Sementara itu Ada pengecualian Misalnya Ada imam-imam Ritus Latin Yang menikah Yakni Mereka yang pindah Dari luteran Atau epikospal Dan bersatu Dengan persekutuan Gereja Katolik Jadi ada Para Kita sebut saja Mereka pendeta-pendeta Dari gereja luteran Dan etis kopal Yang bergabung Dalam gereja Katolik Roma Yang sebelumnya mereka telah menikah Mereka dapat terus Menjalankan Tugas imamat mereka Meskipun mereka telah menikah Selanjutnya Kekeliruan yang keempat adalah Mereka para penuduh Mereka bingung Sehingga beranggapan Bahwa selibat itu Tidak alkitabiah Atau bahkan Tidak alami Menurut mereka Setiap manusia Harus mematuhi Perintah alkitab Untuk beranak cucu Sesuai dengan Kejadian 1 Ayah 28 Namun Juga Rasul Paulus juga Memerintahkan Supaya setiap laki-laki Mempunyai istrinya sendiri Dan setiap perempuan Mempunyai suaminya sendiri Sampai disini Para penuduh Dapat dikatakan Benar Dalam konteks mereka Meskipun kita memandang Hal itu kekeliruan Tetapi dalam Pandangan para penuduh Mereka mengira bahwa Mereka Benar Dalam Hal ini Tetapi bagaimana Selanjutnya Mari kita lihat Selibat menurut Kitab suci Dalam kitab yang sama Atau surat yang sama Rasul Paulus Memandang hidup selibat Sebagai hal yang wajar Bagi mereka yang mampu Sehingga Beliau Rasul Paulus Mengatakan demikian Tetapi Tetapi Kepada orang-orang yang tidak kawin Dan janda-janda Aku anjurkan Supaya Baiklah Mereka Tinggal dalam Keadaannya Seperti aku Artinya apa Rasul Paulus itu Tidak menikah Maka Rasul Paulus Mengatakan Orang yang tidak menikah Dan juga janda-janda Baiklah mereka Mengikuti Rasul Paulus Tetapi Kalau mereka Tidak dapat Menguasai diri Baiklah mereka Kawin Sebab Lebih baik Kawin Daripada Hangus Karena Hawa Nafsu Jadi Rasul Paulus Di satu sisi Mendukung Hidup selibat Atau tidak menikah Di sisi lain Mendukung juga Hidup pernikahan Jadi disini Tidak ada Sesuatu yang Kontradiksi Karena Kedua hal ini Diajarkan oleh Rasul Paulus Dan kita nanti Akan melihat juga Bahwa Yesus sendiri Juga mengajarkan Hal yang sama Mari kita lanjutkan Nah Sesuai Ayat tadi Hanya karena Bahaya Percabulan Maka Rasul Paulus Memberikan pengajaran Mengenai Setiap Laki-laki Dan wanita Memiliki Seorang pasangan Dan Memenuhi Kewajiban Sementara itu Secara spesifik Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa Hal ini Kukatakan Kepadamu Sebagai Kelonggaran Bukan Sebagai Perintah Namun demikian Alangkah Alangkah Baiknya Kalau Semua orang Seperti Aku Nah disini Rasul Paulus Menekankan Alangkah Baiknya Jika setiap Orang Atau Semua orang Seperti Aku Apa artinya Alangkah Baiknya Kalau ada Orang juga Yang mengikuti Cara hidup Rasul Paulus Yang tidak Menikah Namun Rasul Paulus Melanjutkan Tetapi Setiap Orang Menerima Dari Allah Karunianya Yang khas Yang Seorang Karunia Ini Yang lain Karunia Itu Nah disini Kita akan Melihat Bahwa Baik Menikah Maupun Selibat Seperti Para Pastor Katolik Adalah Karunia Yang diberikan Oleh Allah Karena Apa Karena Ada Karunia Yang diberikan Kepada Yang lain Berbeda Dengan Yang lainnya Maka Disini Rasul Paulus Menganjurkan Supaya Ada Orang juga Yang mengikuti Teladan hidupnya Yang tidak Menikah Namun Dia tidak Memerintahkan Atau Memaksa Tetapi Dia juga Menganjurkan Pernikahan Dua hal ini Bukan Kontradiksi Tetapi Dua hal ini Adalah Sesuatu Yang didukung Oleh Rasul Paulus Karena Apa Karena Bagi Rasul Paulus Bahwa Karunia Setiap Orang Itu Selalu Berbeda Beda Ada Yang Karunianya Menikah Ada Yang Karunianya Tidak Menikah Ada Yang Panggilan Hidupnya Menikah Ada Yang Panggilan Hidupnya Tidak Menikah Selanjutnya Paulus Paulus Melangkah Melangkah Lebih Jauh Lagi Dan Berargumen Mengenai Selibat Beliau Mengatakan Adakah Engkau Terikat Atau Tidak Terikat Pada Seorang Perempuan Janganlah Engkau Mencari Seseorang Orang-orang Yang Demikian Akan Ditimpa Kesusahan Badani Dan Aku Menghindarkan Kamu Dari Kesusahan Itu Orang-orang Yang Tidak Beristri Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Tuhan Bagaimana Tuhan Berkenan Kepadanya Dan Itu Yang Kita Yakini Dalam Gereja Katolik Bahwa Para Imam Para Pastor Yang Tidak Menikah Lebih Memusatkan Diri Kepada Perkara Perkara Yang Di Atas Atau Perkara Perkara Tuhan Selanjutnya Orang Yang Beristri Menurut Rasul Paulus Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Perkara Duniawi Bagaimana Ia dapat Menyenangkan Istrinya Dan Dengan Demikian Perhatiannya Terbagi-bagi Perempuan Yang Tidak Bersuami Dan Anak-anak Gadis Memusatkan Perhatian Mereka Pada Perkara Tuhan Supaya Tubuh Dan Jiwa Mereka Kudus Nah Pada Konteks Ini Rasul Paulus Menyebutkan Perempuan Yang Tidak Bersuami Dan Dalam Gereja Katoli Para Suster Atau Biarawati Mereka Tidak Menikah Mengapa Karena Mereka Memusatkan Dirinya Pada Perkara Tuhan Begitu Juga Rasul Paulus Menganjurkan Kepada Anak-anak Gadis Mungkin Dalam Hal Ini Adalah Anak-anak Gadis Yang Belum Menikah Atau Juga Yang Akan Menjadi Suster Mereka Dianjurkan Memusatkan Perhatiannya Kepada Perkara Tuhan Supaya Tubuh Dan Jiwa Mereka Kudus Selan Selanjutnya Rasul Paulus Mengatakan Tetapi Perempuan Yang Bersuami Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Duniawi Bagaimana Ia dapat Menyenangkan Suaminya Nah Dari Penjelasan ini Kita melihat Bahwa Rasul Paulus Mengenal Dan Mengetahui Tentang Hidup Selibat Atau Tidak Menikah Dan Beliau Mendukung Juga Selibat Dan Juga Pernikahan Jadi Beliau Mendukung Kedua Hal Ini Dan Bukan Sesuatu Yang Kontradiksi Selanjutnya Maka Kesimpulan Rasul Paulus Adalah Jadi Orang Yang Kawin Dengan Gadisnya Berbuat Baik Dan Orang Yang Tidak Kawin Judah Juga Berbuat Yang Baik Jadi Kedua Hal Ini Selibat Atau Tidak Menikah Menikah Juga Adalah Dua Hal Yang Sesuai Dengan Kitab Suci Dan Dianjurkan Oleh Rasul Paulus Dan Juga Kita Akan Mengetahui Selanjutnya Dalam Sesi Selanjutnya Bahwa Banyak Hal Dalam Kitab Suci Yang Dikatakan Oleh Yesus Dimana Yesus Juga Mendukung Hal Itu Nah Paulus Atau Rasul Paulus Bukanlah Rasul Pertama Yang Menyimpulkan Bahwa Selibat Atau Tidak Menikah Dalam Beberapa Artian Lebih Baik Ya Dalam Tanda Petik Lebih Baik Daripada Menikah Bukan Berarti Menikah Itu Jelek Karena Kehidupan Selibat Itu Ditunjang Dari Pernikahan Jadi Orang-orang Yang Menjadi Pastor Itu Berasal Dari Keluarga Setelah Pengajaran Yesus Dalam Matius 19 Ayat 12 Mengenai Perceraian Dan Menikah Lagi Para Murid Berseru Jika Demikian Halnya Hubungan Antara Suami Dan Istri Lebih Baik Jangan Kawin Dalam Matius 19 Ayat 10 Ucapan Ini Memulai Pengajaran Yesus Akan Nilai Selibat Atau Hidup Lajang Atau Melajang Atau Tidak Menikah Demi Kerajaan Allah Nah Setelah Yesus Mengatakan Demikian Yesus Mengatakan Tidak Semua Orang Dapat Mengetahui Atau Mengertikan Perkataan Itu Hanya Mereka Yang Dikaruniai Saja Ada Orang Orang Yang Tidak Dapat Kawin Karena Ia Memang Lahir Demikian Dari Rahim Ibunya Dan Ada Orang Yang Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Dan Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Siapa Yang Dapat Mengerti Hendak Lah Ia Mengerti Nah Kita Mengetahui Bahwa Yesus Sendiri Mendukung Kehidupan Menikah Dan Juga Mendukung Kehidupan Selibat Atau Tidak Menikah Demi Kerajaan Surga Dimana Dikatakan Tadi Dan Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Dan Dalam Gerija Katoli Tidak Ada Paksaan Supaya Seseorang Harus Menjadi Pastor Dan Tidak Menikah Karena Apa Karena Ada Pilihan Lain Ketika Dia Tidak Menjadi Pastor Mungkin Bisa Menjadi Guru Agama Mungkin Bisa Menjadi Katekis Yang Mengajar Di Gereja Mungkin Bisa Menjadi Orang Yang Mengajar Kitab Suci Di Universitas Universitas Atau Menjadi Guru Agama Di Sekolah Atau Dimanapun Dia Berada Bisa Dia Memilih Hal Itu Dan Orang Yang Telah Memilih Untuk Menjadi Orang Yang Tidak Menikah Demi Kerajaan Allah Juga Diberikan Waktu Untuk Merenungkan Hal Itu Setelah Dia Memilih Karena Dia Mau Dan Bukan Karena Didesak Oleh Orang Lain Maka Dia Akan Ditahbiskan Menjadi Pastor Kita Akan Lanjutkan Benarkah Selibat Atau Ajaran Para Pastor Para Biarawati Biarawan Tidak Menikah Merupakan Sumber Dari Pelecehan Tidak Karena Apa Selibat Demi Kerajaan Surga Adalah Karunia Seperti Yang Disampaikan Oleh Rasul Paulus Ada Karunia Yang Diberikan Kepada Orang Ini Ada Karunia Yang Diberikan Kepada Orang Yang Lain Nah Sebuah Panggilan Yang Tidak Untuk Kebanyakan Orang Tetapi Dikaruniakan Kepada Sebagian Orang Terutama Selibat Atau Tidak Menikah Orang Orang Yang Lain Terpanggil Kedalam Pernikahan Benar Pula Bahwa Seringkali Individu-individu Yang Berada Dalam Kedua Jenis Panggilan Tersebut Gagal Dalam Syarat-syarat Yang Dibutuhkan Akan Status Mereka Tetapi Hal ini Tidak Mengecilkan Kedua Panggilan Tersebut Maupun Itu Berarti Bahwa Individu Yang Bersangkutan Sebenarnya Tidak Benar-benar Terpanggil Untuk Panggilan Tersebut Jadi Ketika Ada Pelecehan Misalnya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Pastor Atau Oknum Oknum Yang Lain Maka Itu Bukanlah Sebuah Indikasi Bahwa Panggilan Hidup Selibat Adalah Sumber Dari Pelecehan Karena Orang-orang Yang Sudah Menikah Pun Dapat Melakukan Tindakan Pelecehan Bukan Hanya Orang Yang Tidak Menikah Atau Para Pastor Maka Tuduhan Bahwa Hidup Selibat Atau Tidak Menikah Bagi Para Pastor Katolik Sebagai Sumber Pelecehan Sebenarnya Adalah Tuduhan Yang Tidak Tepat Karena Orang-orang Lain Yang Setelah Menikah Pun Bisa Melakukan Pelecehan Atau Perselingkuhan Dan Itu Tidak Hanya Ada Dalam Agama Katolik Juga Dalam Agama Agama Lain Pasti Ada Kejadian Kejadian Itu Dan Itu Bukan Hal Yang Tabu Tapi Di Semua Agama Selalu Ada Tindakan Seperti Itu Maka Indikatornya Bukan Karena Hidup Selibat Atau Tidak Menikah Tetapi Karena Oknum Itu Sendiri Tidak Dapat Mempertanggungjawabkan Tentang Keyakinan Atau Panggilan Yang Dia Pegang Selanjutnya Dosa Seorang Imam Tidak Membuktikan Bahwa Seharusnya Tidak Pernah Mengambil Kaul Selibat Sama Artinya Dosa Seorang Yang Telah Menikah Lalu Melakukan Pelecehan Bukan Bukan Berarti Seharusnya Dia Tidak Menikah Seperti Yang Saya Katakan Sebelumnya Bahwa Itu Adalah Kesalahan Oknum Itu Seharusnya Dia Bertanggungjawab Dengan Apa Yang Telah Dia Pilih Ketika Dia Memilih Menikah Atau Ketika Dia Memilih Untuk Hidup Selibat Maka Dia Berarti Sudah Berjanji Bahwa Dia Menaati Aturan Atau Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Sebuah Kehidupan Apakah Itu Tidak Menikah Menjadi Seorang Pastor Atau Biarawati Apakah Itu Menikah Dia Harus Bertanggungjawab Akan Hal Yang Telah Dia Pilih Maka Selibat Sesuatu Yang Alami Dan Alkitab Beranak Cuculah Tidak Mengikah Kepada Setiap Individu Melainkan Ini Adalah Pedoman Umum Bagi Umat Manusia Jika Tidak Setiap Laki-laki Maupun Wanita Yang Sudah Masuk Dalam Usia Menikah Akan Berada Dalam Keadaan Berdosa Dengan Tetap Melajang Dan Yesus Serta Rasul Paulus Akan Bersalah Dalam Menganjurkan Dosa Sekaligus Pula Melakukannya Mengapa Demikian Yesus Seorang Yang Melajang Seumur Hidup Rasul Paulus Juga Seorang Yang Melajang Seumur Hidup Jika Pernikahan Adalah Sesuatu Yang Mengikat Seseorang Atau Individu Maka Kedua Orang Ini Adalah Telah Berbuat Dosa Karena Tidak Mengikat Maka Rasul Paulus Dapat Memilih Apakah Dia Menikah Atau Tidak Demikian Pula Yesus Dia Bisa Memilih Apakah Dia Menikah Atau Tidak Karena Perintah Beranak Cucu Ini Tidak Mengikat Setiap Individu Tetapi Sebuah Anjuran Sebuah Hal Yang Dapat Dipilih Seperti Yang Rasul Paulus Katakan Tadi Bahwa Ada Karunia Yang Diberikan Kepada Orang Ini Untuk Tidak Menikah Ada Karunia Untuk Orang Ini Yang Diberikan Juga Untuk Menikah Maka Kedua Karunia Itu Adalah Berkat Dan Anugrah Allah Maka Perintah Beranak Cucu Ini Tidak Mengikat Dan Juga Bukan Suatu Keharusan Karena Tuhan Sendiri Juga Memberi Kita Pilihan Memberi Kita Perintah Di Dalam Kitab Suci Tadi Sebagaimana Yesus Mengatakan Bahwa Ada Juga Orang Yang Tidak Menikah Demi Kerajaan Allah Dalam Matius 19 Ayat 12 Dan Juga Rasul Paulus Dalam Surat Suratnya Terutama Yang Saya Bahas Sebelumnya Tentang Bagaimana Rasul Paulus Berbicara Tentang Bagaimana Orang Yang Tidak Menikah Memusatkan Diri Kepada Tuhan Dan Bahkan Rasul Paulus Menganjurkan Supaya Mengikuti Telah Tidak Tidak Rasul Paulus Yang Tidak Menikah Sekalipun Rasul Paulus Tidak Melarang Orang Untuk Menikah Bapak Ibu Saudara Saudari Demikianlah Pembahasan Kita Dalam Seri Pertama Tentang Menikah Dan Selibat Adalah Ajaran Dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dan Sumber Dari Apa Yang Saya Sampaikan Dapat Dilihat Di Jalapres Dotcom Dan Juga Dalam Katolik Dotcom Semoga Pembahasan Kali Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Sampai Jumpa Pada Seri Kedua Dan Ketiga Salam Sejahtera Untuk Kita Sampai Sampai Sampai